Saudara, 300 dari 1.550 siswa sekolah pembentukan perwira atau setukpa lembaga pendidikan Polri di Sukabumi, Jawa Barat yang menjalani tes cepat dinyatakan positif terinfeksi virus corona jenis baru. Ya, seluruhnya saudara kini menjalani isolasi di asrama dan masih menunggu hasil tes swab tenggorok untuk mengonfirmasi hasil tes cepat. Tes cepat deteksi virus corona baru langsung dilakukan kepada 1.550 siswa sekolah pembentukan perwira atau setukpa lembaga pendidikan Polri di Sukabumi setelah sembilan siswanya dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan COVID-19. Hasilnya cukup mengejutkan. 300 dari 1.550 siswa yang menjalani tes cepat menunjukkan hasil positif corona. Pelaksanaan rapi tes ini tidak menjamin yang bersangkutan meskipun positif COVID-19. Karena rapi tes ini akurasinya hanya kurang lebih 80% dan itu pun tidak khusus COVID-19. Yang 300 ini kami perlakukan, kami tangani seperti halnya ODP. Kegiatannya hanya olahraga ringan dan berjemur setelah itu di kamar kembali. Setiap seminggu sekali kami injeksi vitamin C, kemudian terakhir nanti hari ke-15 kita akan laksanakan pemeriksaan web. Meski demikian, saat ini 300 siswa disebut dalam kondisi baik dan tengah menjalani isolasi di asrama setukpa. Warga sekitar pun diminta tidak panik. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulu menyebut hasil tersebut belum dimasukkan dalam rekapitulasi data pasien positif COVID-19 di Sukabumi. Karena masih menunggu hasil konfirmasi melalui uji PCR dari tes swab tenggorok. Kepada Mabes Polri untuk segera ada tes yang kedua, supaya yakin, tetapi sebelum itu harus ada isolasi kepada mereka siswa-siswi atau yang kena dianggap positif terhadap corona ini. Kemudian, bagi masyarakat yang kemarin dianggap positif, itu ditindaklanjuti dengan dua cara. Yang tadi, yaitu pertama mengisolasi, yang kedua berobat ke rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk oleh kami sebanyak 34 rumah sakit yang ada di Jawa Barat. Kluster COVID-19 di Setupalem, Dikpol, Sukabumi ini terungkap setelah sembilan siswanya mengalami gejala mirip COVID-19. Sembilan siswa tersebut langsung dirawat di rumah sakit Polri dan rumah sakit Bayangkara, Brimob. Jumlah setupak ada 1.550. Kemudian, ada 300 yang kita tes, rapid test ya, dengan rapid test itu positif. Itu, rapid test itu. Makanya, yang 300 kita ada di setupak ini. Memang berawal dari ada 1 orang siswa yang demam berdarah ya, yang kemudian karena kita ronsen ada berkabut, hasilnya kita rujuk ke Kramajati. Kemudian, bertambah ada 8 orang siswa yang merasa demam ya, merasa demam. Setelah merasa demam, kemudian kita lakukan ronsen. Dan ternyata ada gambar ronsennya berkabut juga ya. Nah, 8 orang itu kita rujuk ke rumah sakit Kramajati Polri. Setelah hasil tes cepat keluar, proses belajar mengajar di Setupalem Dikpol pun sementara dihentikan. Dan 1.250 siswa lainnya kini diberikan cuti dan tetap diminta mengisolasi diri dengan status orang dalam pemantauan. Tim Liputan Kompas TV